Oke, udah selesai semuanya. Dibersihin pula lagi. Waduh, makasih ya. Ya, terima kasih. Thank you, saya duluan. Thank you. Wah, jadi bersih mobil. Bagaimana cuma recall airbag aja. Halo semuanya, selamat datang di channel Vitra Eri. Saya baru aja selesai dari Toyota Auto 2000an Mogot untuk memenuhi panggilan. Karena mobil saya direcall nih, Toyota Alphard, dan dilakukan penggantian komponen. Dan tadi saya sempat posting di Instagram, dan ternyata banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai recall. Banyak juga yang masih belum mengerti tentang recall. Nah, banyak yang meminta vlognya juga. Akhirnya, yaudah, saya bikin vlog dadakan ini untuk memberitahu Anda seluk-beluk tentang recall dan bagaimana caranya untuk tahu kalau mobil kita terkena recall. Ini saya nggak bawa videographer, revie nggak ada. Yaudah, saya langsung rekam pakai GoPro. Tapi saya berharap video yang sederhana ini bisa membantu Anda untuk lebih mengerti tentang recall. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Secara garis besar, recall adalah pemanggilan kembali unit kendaraan yang sudah dimiliki oleh konsumen untuk dilakukan penggantian atau perbaikan komponen yang dianggap bermasalah dan bisa menimbulkan bahaya. Jadi, seperti kita tahu, mobil itu tetap saja rancangan manusia, buatan manusia, bisa saja ada komponennya yang ternyata itu bisa berpotensi membahayakan. Ini berbeda dengan warranty ya. Kalau warranty itu barang yang sudah kita pakai, terus tiba-tiba rusak sebelum waktunya, kita bisa minta ganti ke warranty. Kalau recall, belum tentu rusak barangnya. Tapi, desain dari barang tersebut berpotensi untuk membahayakan. Entah berpotensi membuat celaka, berpotensi kebakaran, berpotensi untuk membuat mobil itu kecelakaan atau mencederai penumpangnya. Pokoknya, segala sesuatu yang berkaitan dengan keselamatan dan itu karena salah desain, itu akan dilakukan penggantian dan itu yang disebut sebagai recall. Cara yang paling utama adalah kita ditelepon oleh pabrikan mobil bersangkutan. Contohnya Alphard ini saya ditelepon langsung oleh pihak dari Toyota Astra Motor memberitahu bahwa dilakukan pemanggilan untuk mobil saya atau recall tersebut dan saya pilih dealer auto 2000 dan mogot karena memang selalu perawatan berkala di sana. Dan cara yang berikutnya adalah dengan menanyakan langsung ke bengkel resmi. Karena biasanya bengkel resmi itu memiliki data mobil yang harus dipanggil untuk melakukan recall. Karena bisa saja, misalnya di Indonesia ada 10 ribu mobil jenis tertentu yang harus dipanggil untuk recall tapi karena kapasitas bengkel jadi dilakukan periode-periode periode pertama mungkin seribu mobil dulu dan mungkin mobil Anda masih menunggu giliran tapi semestinya Anda bisa menanyakan ke bengkel resmi apakah mobil Anda termasuk yang terkena recall atau tidak. Tapi cara yang paling sering dilakukan adalah konsumen itu ditelepon langsung oleh pihak manufakturnya. Nah ini pertanyaan yang sangat baik karena bagaimana pihak pabrikan mobilnya itu tahu nomor telepon kita kalau kita beli mobil dalam keadaan bekas. Bisa saja mereka nelpon ke pemilik sebelumnya. Nah, Alphard ini saya beli juga bukan dalam keadaan baru tapi dalam keadaan bekas. bagaimana mereka bisa tahu nomor telepon saya ketika ada masalah di mobil ini? Kuncinya adalah melakukan service di bengkel resmi. Jadi mobil ini dari sejak saya punya selalu service di bengkel resmi sehingga dilakukan update data pemilik. Jadi mereka langsung tahu bahwa pemiliknya sekarang sudah berpindah ke saya. Jadi, buat Anda yang beli mobil bekas kalau Anda selalu ingin dapat update tentang mobil Anda update data kepemilikan mobil di bengkel resmi. Bengkel resmi sekarang sudah online rata-rata sehingga kalau ada recall seperti ini Anda bisa terpanggil. Jawabannya tidak. Karena belum tentu mobil jenis yang sama itu dibuat dengan komponen dari vendor yang sama. Seperti kita tahu mobil itu ketika dibuat di pabriknya vendornya banyak sekali misalnya ini Toyota bukan berarti setirnya dashboardnya remnya airbagnya itu semua yang bikin Toyota itu dari vendor-vendor jadi bisa saja ada satu jenis mobil itu terkena recall tapi jenis mobil yang sama dibuat di batch yang berbeda itu terkena recall juga belum tentu. Jadi itu semua harus melihat dari data nomor rangka yang dimiliki oleh pabrikan mengenai unit yang terkena recall. jadi misalnya wah ada yang ada yang defect nih airbagnya oke yang mana aja oh mobil A dari tahun segini sampai tahun segini mobil B dari tahun segini sampai tahun segini tapi mobil A yang dari tahun segini sampai segini nggak kena karena kita dari vendor lain jadi tidak bisa di generalisir bahwa satu mobil terkena yang lain semua kena. masalah yang terjadi di Alphard saya itu adalah airbag jadi dilakukan penggantian airbag dan ini masih bagian dari salah satu recall terbesar di dunia yaitu Takata Airbag yang kasusnya sudah dimulai dari 2013 selalu yaudah cerita sedikit di tahun 88 Takata itu mulai membuat airbag Takata itu adalah perusahaan aftermarket otomotif di Jepang yang sangat besar Takata itu diambil dari pendirinya pendirinya namanya Takada tahun 30-an sebenarnya dia udah berdiri kalau nggak salah tapi tahun 88 mereka mulai membuat airbag dan mereka menguasai 20% pasar airbag di dunia jadi 1 dari 5 mobil itu menggunakan airbag dari Takata di 2013 tiba-tiba Honda menemukan masalah di airbagnya tiba-tiba ada kecelakaan mereka ada data 100 kecelakaan atau yang menimbulkan cedera yang tidak wajar bagi penumpang mobil tersebut bahkan sampai menimbulkan kematian setelah diselidiki saya nggak tahu persis ya tapi dari yang saya tahu ketika airbag itu meledak ada serpihan juga yang terlempar ke arah penumpang mobil sehingga airbag yang tadinya untuk menyelamatkan ini malah berubah jadi satu hal yang membahayakan komplainlah Honda ke Takata dan ternyata oh ternyata bukan hanya Honda karena Takata menguasai 20% pasar airbag di dunia ternyata hampir semua merk di dunia terkena masalah yang sama dan dimulailah recall besar-besaran yang melibatkan 3,6 juta mobil dari berbagai merek di dunia dan itu sudah dimulai dari 2013 dan sampai 2021 ini ternyata masih belum selesai buktinya Alphard Caya baru di recall di tahun 2021 tapi sekarang udah beres jadi tadi airbagnya dari 7 airbag yang ada di mobil ini hanya satu yang bermasalah yaitu yang di kiri depan yang lainnya bukan termasuk airbag yang bermasalah biaya buat siapa dulu nih biaya buat kita atau biaya buat pabrikan kalau biaya buat pabrikan itu bisa besar sekali apalagi kalau misalnya pihak yang melakukan kesalahan dalam hal airbag ini Takata itu bertanggung jawab untuk 3,6 juta mobil diganti semua airbagnya sampai pada akhirnya di tahun 2017 mereka bangkrut jadi segitu besar dampaknya bagi pabrikan mobil apa dampaknya buat konsumen berapa biayanya untuk konsumen tidak ada biaya sama sekali paling biaya yang anda keluarkan hanya tol dan bensin menuju bengkel resmi karena kalau misalnya perbaikannya tidak ada biaya sama sekali oh ya tentu saja namanya mobil sama-sama diproduksi di pabrik yang sama recall tidak bisa memilih mobil APM atau mobil EU cuma bedanya kalau pengumuman yang saya terima dari Toyota Astra Motor itu memang khusus untuk mobil yang dibeli di dealer resmi artinya bukan dibeli dari importir umum nah tadi pada saat di Instagram ada yang menanyakan itu Pak Harry Dharma kepala cabang dari Auto 2000 Daan Mogot juga bilang bahwa yang ditelepon oleh Toyota Astra Motor hanya konsumen yang membeli secara langsung di dealer resmi Toyota di Indonesia bukan importir umum tapi kalau ada mobil EU yang terkena recall tersebut bisa melakukan penggantiannya di bengkel resmi Toyota tapi terkena biaya sesuai dengan barang yang diganti yang jelas sudah beberapa Alphard ini bukan yang pertama saya pernah dulu sebelum punya Honda HR-V ada Honda CR-V itu recall masalah ban bannya ternyata dianggap cacat produksi waktu itu untuk sejumlah CR-V dari tahun berapa sampai tahun berapa itu saya lupa kemudian HR-V saya juga pernah di recall masalah airbag tak kata juga kemudian VW Golf saya MK-6 dan MK-7 itu pernah terkena recall untuk transmisinya jadi transmisinya diganti gelondongan dan itu gratis semuanya expander banyak yang nanya expander saya terkena recall atau tidak karena pernah ada recall untuk expander kan di awal-awal dan mobil saya termasuk yang awal-awal tapi ternyata setelah dicek Alhamdulillah mobil saya tidak termasuk yang harus di recall ya kalau di recall juga tidak apa-apa tinggal ke bengkel cuman karena tidak di recall tidak perlu repot-repot ke bengkel lagi tapi ya itu sudah beberapa mobil dan saya senang tiap kali di recall karena artinya mobil saya menjadi update dan lebih safe justru sebaliknya saya menganggap recall adalah bentuk tanggung jawab dari pabrikan mobil karena recall itu tidak membawa dampak biaya apapun bagi konsumen tapi membawa dampak biaya yang cukup besar bagi pabrikan dan ketika mereka mau melakukan itu itu adalah bentuk tanggung jawab dan itu adalah bentuk sikap bahwa mereka menempatkan keselamatan konsumen di atas segalanya jadi kalau ada pabrikan mobil itu sering mau manggil untuk recall wah itu artinya tanggung jawabnya hebat karena tidak seharusnya recall itu disembunyikan tapi itu berkaitan dengan pertanyaan kita selanjutnya ada dan saya pernah mengalami sendiri jadi ternyata dari prinsipnya itu sudah ada perintah untuk melakukan recall bagi beberapa mobil yang ada di Indonesia tapi pihak APM disini tidak melakukan pemanggilan karena takut dengan citra buruk dari recall karena banyak orang berpikir bahwa recall artinya barangnya jelek atau bisa digunakan sebagai black campaign dari pihak kompetitornya jadi mereka memilih untuk tidak mengumumkan gimana saya bisa tahu karena ketika saya bawa mobil saya itu saya tidak akan sebut merek ya karena tidak hanya satu merek yang pernah saya dapati menyembunyikan recall ketika saya lagi servis terus kebetulan saya diijinin buat main-main ke belakang saya bertanya loh kok ada satu komponen yang saya tidak minta diganti tapi diganti terus dia bilang pihak bengkelnya bilang oh iya pak kebetulan ada update mereka bilangnya update oh recall dong gitu iya pak tapi ini sudah langsung kita ganti semuanya jadi mereka bukannya lepas dari tanggung jawab tetap konsumen yang datang itu langsung diganti komponen yang bermasalahnya tanpa ada tambahan biaya sama sekali cuma memang konsumennya tidak diberitahu tidak diumumkan secara luas karena takut dampaknya ke produknya dan menurut saya itu sangat disayangkan karena ya kebetulan saya datang ke bengkel resmi bagaimana kalau misalnya konsumen yang tidak datang ke bengkel resmi mereka tidak akan mendapatkan penggantian yang sebenarnya merupakan hak mereka tapi saya juga mengerti alasan psikologis dibalik itu kenapa mereka tidak mau mengumumkan recall saya berharap kedepannya recall itu bisa diumumkan secara transparan tidak disembunyikan sama sekali karena bagaimanapun itu adalah hak konsumen tapi yes saya pernah mendapati beberapa kali mobil saya dilakukan penggantian komponen tanpa saya diberitahu ya itu bukan hal yang buruk tapi semestinya harusnya bisa lebih transparan kalau misalnya pandangan kita ke recall itu tidak seperti ini tidak ini Alphard saya tahun 2013 garansinya sudah habis tapi tetap dilakukan recall bahkan yang lebih ekstrim lagi BMW seri 5 nya Rituan Hanif E34 yang tahun 91 itu itu pada saat kami melakukan BMW Challenge BMW United Challenge ke Semarang dan di Semarang itu kita ke bengkel resmi BMW ternyata ada recall bayangin produk yang umurnya sudah hampir 30 tahun masih di recall oleh BMW karena ada satu komponen yang dianggap itu bisa membahayakan keselamatan dan dilakukan penggantian secara gratis luar biasa bentuk tanggung jawabnya bahkan untuk produk yang sudah bisa dikategorikan sebagai mobil antik jadi recall tidak terkait sama sekali dengan waranti tidak jadi seperti airbag ini begitu airbag saya sudah diganti airbag yang lama yang bermasalah itu itu langsung ditarik kembali ke Toyota Astra Motor dan mungkin oleh Toyota Astra Motor juga akan dikembalikan lagi ke TMC Toyota Motor Corporation dan mungkin juga nanti dibalikin lagi ke takatannya jadi itu benar-benar diganti tapi kita tidak bisa mengambil barang yang diganti tersebut ada karena seperti saya bilang tadi recall itu konotasinya agak negatif di Indonesia dan beberapa pabrikan memilih untuk menggunakan nama lain misalnya update saya pernah dipanggil untuk recall tapi tidak ada tulisan recall sama sekali di panggilannya kami melakukan pemanggilan untuk update produk mobil Anda update ini tidak tidak dikenai biaya jadi gratis semua tapi mereka menggunakan kata update jadi recall itu itu adalah istilah tapi istilah itu ternyata ada nama lainnya juga untuk menghindari konotasi buruk orang tentang recall padahal tidak ada satupun hal buruk yang harus dikhawatirkan dari sebuah recall ya tapi itu jadi kalau Anda dikasih surat atau ada update produk nih atau ini ada penggantian komponen gratis itu recall cuma disebut dengan kata lain oke jadi begitulah video simple mengenai recall ini saya harap bisa memberikan pencerahan bagi Anda mengenai recall dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di komentar di bawah kalau sempat saya jawab tapi kalau misalnya enggak siapa tahu ada teman-teman lain yang lebih paham bisa bantu kita diskusi di bawah jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum share video ini supaya teman-teman dan saudara-saudara Anda juga semakin mengerti tentang apa itu recall terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan sampai jumpa di vlog selanjutnya bye-bye